Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Informasi lain ya, pemerintah Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Kalsel guna mencapai kesepakatan terkait penanggulangan penyebaran virus corona di Gedung Idam Khalid, Banjar Baru. Rakor penanganan COVID-19 Sekalimantan Selatan bersama Gubernur Kalsel dihadiri jajaran instansi terkait lingkup pemerintah Provinsi bersama Sekda Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan berikut Kepala Dinas Kesehatan masing-masing serta BPBD. Beberapa poin kesepakatan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kalsel, diantaranya status Provinsi Kalsel terkait COVID-19 masih siaga darurat. Karena itu kebijakan-kebijakan terkait masalah ini menjadi panduan bagi Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Dicapai juga kesepakatan terkait pemantapan persepsi peningkatan rujukan pasien ditentukan berdasarkan hasil diskusi antara Dinas Kesehatan yang merujuk, tim rumah sakit, dan tim medis rumah sakit rujukan. Selain itu, 13 Kabupaten Kota bersama-sama menyiapkan anggaran sesuai kebenangan dan memfokuskan penggunaan dana untuk penanganan COVID-19. Koordinasi mengambil langkah-langkah strategis yang barangkali kesiapan kita semua bergerak untuk mencegah penularan dari corona di Kalimantan Selatan. Semua daerah bersama-sama untuk menyiapkan anggaran sesuai kebenangan dan memfokuskan anggaran tersebut dalam keupayaan penanganan COVID-19 yang ada di KASR. Oleh itu, berbagai, apa namanya, berbagai skema regulasi dan yang seterusnya disiakan. Rumah sakit di Wanwa pun diminta untuk menyiapkan sarana-prasarana yang bisa dijadikan rujukan COVID-19 jika terjadi peningkatan status seperti RSU di Ansari Saleh Banjarmasin selain RSU di Ulin yang akan ditingkatkan fasilitasnya melalui penambahan 40 ruang isolasi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sementara itu hingga Senin pagi, 386 orang dinyatakan berstatus orang dalam pemantauan atau ODP virus corona di Kalsa. Status ini didapatkan karena paling tidak ada riwayat ke tempat daerah yang sudah terjangkit positif COVID-19. Dari sembilan kabupaten kota, jumlah ODP terbanyak ada di kota Banjarbaru, yakni 72 orang. Sedangkan terendah di kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin, masing-masing dua orang. Hal tersebut sesuai update data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah lima orang dan sedang menjalani perawatan DRSU di Ulin dengan kondisi yang dilaporkan semakin membaik. Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengimbau 13 kabupaten kota untuk melaporkan update pasien dalam pengawasan COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya pemerintah pusat menyetujui balai besar teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit di Banjarbaru akan menjadi laboratorium pemeriksa sampel atau spesimen virus corona atau COVID-19. Hal ini dimaksudkan agar hasil uji sampel bisa lebih cepat diketahui. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.